Sebagai 51 peserta ujian nasional berbasis komputer di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Murung Pudak dinyatakan lulus ujian nasional tahun 2018. Dari hasil ujian yang diumumkan pihak sekolah Senin 28 Mei 2018 lalu, 12 orang diantaranya anak berkebutuhan khusus. Dan tiga anak berkebutuhan khusus tersebut justru masuk 10 besar nilai ujian nasional berbasis komputer tertinggi di sekolah tersebut. Tiga orang tersebut berhasil menduduki peringkat 6, 8, serta 10 dengan nilai ujian masing-masing 234, 219, dan 214,5. Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SMPN 1 Murung Pudak Hajah Salasiyah berharap Siswa berkebutuhan khusus tersebut terus diberikan pendampingan orang tua untuk terus melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Dari 10 besar itu ada 3 orang anak yang inklusi, yang termasuk 10 besar. Peringkat ke-6, peringkat ke-8, dan peringkat ke-10. Secara umum kami menyampaikan kepada orang tua siswa tadi, supaya siswa yang inklusi atau yang ABK ini tetap didampingi oleh orang tuanya. Apalagi setelah kita melihat, siswa yang berprestasi masuk 10 besar itu, jangan sampai anaknya itu dinomor sekiankan dari anak-anak yang lainnya. Selain di SMPN 1 Murung Pudak, dua siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer, di SMPN 7 Tanjung juga dinyatakan lulus ujian nasional. Muhammad Raiz TV Tabalong melaporkan.